Dilansir koran viral dari AINES ID dengan judul Pemakaman peraka dirhamsah korban serangan KKB diwarnai isa tangis keluarga AINES tanggal 3 bulan 9 2021 Pangkep Dilansir dari AINES ID, isa tangis keluarga mengiringi pemakaman jenajah peraka Muhammad dirhamsah Prajurit TNI AD yang gugur akibat serangan brutal KKB di Posramil Kisor, Kabupaten Maiberat, Papua, Jumat tanggal 3 bulan 9 2021 Prosesi pemakaman jenajah peraka dirhamsah di makam pahlawan Mangilu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan itu dilakukan dengan upacara militer Keluarga dan kerabat almarhum yang ikut mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihan Pangdam Hasanuddin Maijen TNI Muhammad Safi Kasno mengatakan pemakaman secara militer merupakan bentuk penghormatan dari negara atas jasa dan pengorbanan almarhum kepada bangsa Almarhum telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk menjaga kedaulatan bangsanya katanya Pelaksana tugas Gubernur Susel Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan tur berduka cita atas gugurnya praka dirhamsah Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran Sebelumnya, empat prajurit TNI gugur dalam penyerangan KKB di Posramil Kisor pada Kamis Dinihari sekitar pukul 3 Wita Kelompok teroris ini menyerang para korban saat sedang beristirahat di dalam pos dengan senjata tajam jenis parang Jasad keempat prajurit ini akan dilepas secara upacara militer di Makorem 181 PVT oleh Pangdam Kasuari Majen TNI Satu Nyoman Catiasa Sebelum diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing sekitar pukul 14.00 Wita Editor Kastolani Marzuki Lihat artikel asli, link di deskripsi thanks to INES ID Lihat artikel asli, link di deskripsi thanks to INES ID Lihat artikel asli, link di deskripsi thanks to INES ID